Dan pemirsa saat ini kami sudah bergabung bersama Nasmas Riyati, Bidan Desa Kasintu yang membantu proses persalinan. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ibu bagaimana ini ceritanya sampai akhirnya Ibu ini harus melahirkan di mobil bak terbuka, Bu? Ini keluarga pasien, sebelumnya memang rencana memelahirkan di klinik saya. Ya, cuman pas saat dia mau berangkat ke rumah, dia pakai mobil pickup kecil, Grand Max. Lalu karena Ibu sudah merasa tidak tahan dan tidak apa, dia sudah merasa bahwa sudah mau melahirkan. Akhirnya suami korban langsung ke klinik saya. Bu Bidan, Bu Bidan, istri saya mau ke sini, cuman dia sudah tidak bisa tahan karena sudah sakit sekali. Akhirnya saya ambil alat persalinan saya, lalu saya bawa ke rumahnya Ibu sampai di sana di atas mobil. Saya lihat ternyata ini sudah hampir, kepalanya sudah hampir keluar semua. Akhirnya saya naik di bak mobil. Pas saya naik di atas bak mobil itu, kepala bayi sudah keluar semua. Saya tinggal tarik bahu untuk melahirkan keseluruhan badan. Padahal rencananya memang mau dibawa ke klinik ya, Bu? Iya. Oke. Ibu ini memang tidak tahu bahwa proses persalinannya sudah sangat dekat atau bagaimana, Ibu? Dia baru rasakan nanti jam 5 subuh. Karena Ibu ini kuat fisiknya, karena selama hamil dia jalan dari kebun ke perkampungan itu jaraknya sekitar 4 km. Jadi mungkin dia merasa sehat dan mungkin sakit-sakit sedikit bagi dia sudah tidak terlalu dirasakan seperti apa. Dan pas saat dia rasa memelahirkan itu jam 5 subuh itu, dia masih ini, masih kuat. Jadi pas tengah tujuh itu dia sudah memang sama sekali tidak kuat. Pas baru mau ke rumah, akhirnya sudah tidak mampu. Jadi suaminya datang ke rumah naik motor, saya ke sana dibonceng sama suaminya naik motor. Lalu saya melihat keadaannya sudah begitu dan memang kepalanya sudah keluar, saya tidak bisa apa-apa lagi. Harus saya lahirkan di atas mobil. Baik, jadi pada saat itu sang ibu hamil akan ke tempat ibu dan ibu ini ke tempat ibu yang akan melahirkan. Kemudian ketemu di jalan ya, Bu? Dengan kondisi sudah seperti itu ya, Bu? Iya, sudah di atas mobil dan di jalan mau arah ke apa. Dia sudah mau masuk asfal sebenarnya. Tapi sebelum masuk asfal kan jalannya masih berbatuan. Jadi kalau digoyang sama mobil rasanya lebih sakit lagi. Jadi mobilnya berhenti. Jadi saya yang ke sana. Berapa jauh, Bu, jarak dari klinik ibu sampai titik pertemuan itu, Bu? Sekitar 1 kilo. 1 kilo artinya tidak begitu jauh, Bu, ya? Iya, tidak begitu jauh memang. Kemudian pada saat ibu membantu proses persalinan ini, kondisi ibu dan anaknya seperti apa saat itu, Bu? Saya masih lihat ibunya masih dalam keadaan baik. Saya masih bertanya, ibu pusing tidak? Tidak, Bu Bidan. Jadi saya bilang, ibu, apa? Saya tolong di sini saja ya. Saya bilang, tidak usah berkuat. Karena memang kepala sudah keluar, tinggal bahu. Jadi saya lahirkan dengan normal. Kemudian saya juga lihat bahwa keadaannya ibu saat itu baik. Akhirnya setelah lahir bayi, saya lahirkan placentanya dan saya masih bertanya, ibu, tidak pusing. Awalnya dibilang tidak. Jadi sudah selesai sepotong tali pusat, seperiksa ternyata. Memang karena beratnya bayi 4.200 gram termasuk bayi besar, akhirnya ibu memang ada robekan. Jadi saya jahit di tempat situ juga. Kemudian saya bereskan ibu. Setelah itu saya tanya, ibu pusing tidak? Saya bilang, iya, Bu Bidan, agak pusing. Pas saya mau infus, saya suruh suaminya beli susu beruang. Akhirnya saya kasih. Karena itu yang ada saat itu, dia minum. Saya tanya lagi, ibu masih pusing tidak? Tidak, Bu Bidan, sudah bayikan. Ya oke, saya tunggu dia sampai jam 11 pagi. Baik, terima kasih. Ibu Bidan, terima kasih juga atas jasa-jasanya melayarkan ibu-ibu, terutama para Bidan yang bertugas di desa.